Kalian semua sebagai customer berhak untuk marah. Kalian berhak meminta... Ijen steed ya. Nah, kita para owner khususnya aku. Aku kan owner ini, owner brand, owner skincare, owner juga rumah detok. Rumah detok itu adalah basicnya klinik, tapi kita punya rujukan dokter. Nah, jadi kalau Anda bilang kami itu owner harus mengeti ingredient, pasti khususnya untuk aku. Kalau owner yang lain aku tidak bahas ya, karena tidak etis kalau kita membahas pribadi orang lain. Nah, kalau Ratu Entok aku mengerti ingredient, dan aku terkenal dan bisa jadi kaya seperti ini... ...karena aku pandai beredukasi dan pandai untuk menjelaskan produk aku. Kalau produk orang nggak mungkin dong kita jelasin. Nah, tapi kalau menyebutin ingredient seperti bahasa-bahasa seperti niacinamid, AHA, BHA, retinol, glutation, begitu-begitu. Memang itu jarang aku pakai dari dahulu, karena memang aku orang kampung... ...yang mana lidahku itu tidak pintar untuk beredukasi bahasa-bahasa palkultas ya bagi aku gitu. Atau buat bahasa-bahasa medis. Nah, tapi apakah kita tidak mengerti? Mengerti. Nah, tapi makin kesini aku udah makin pintar untuk berkata-kata seperti itu ya. Nah, cuma kamu kalau bilang berhak marah nih rakyat Indonesia, bukan aku takut dimarahin ya. Aku tuh perang bergulat di LP sampai berpuluh kali di Poldo udah biasa. Cuma masalahnya terbesarnya kalau kamu suruh rakyat Indonesia ya, customer berhak marah, marah yang bagaimana dulu ya. Jangan tiba-tiba ono-ono nih kucrut, kamu langsung menyuruh orang supaya ruhara. Kamu zolim juga ya, berarti kamu api ya. Api itu maksudnya tukang membakar, mengadu domba. Ya, nggak boleh juga. Karena gini ya, aku sendiri pernah mengalami ketidak konsistenan produk aku gitu. Di berapa koloter, warna agak sedikit berbeda, kecairan, kekentalan juga berbeda. Nah, kita tinggal ngomong aja nih sama pihak maklun kita supaya dikonsistenkan. Nah, tapi kok soal berapa persen, berapa persen gitu. Nah, ada jenisnya kita owner ini, kan kita berjualan nih. Produk knowledge kita kan berbeda-beda nih setiap owner. Nah, khususnya aku, kadang-kadang namanya kita kepengen dijual produk kita, yang penting kita jualnya Bepom, ya tidak pernah ngoplos, nggak jual barang palsu ya. PT dan maklun kita jelas. Nah, kalau sekedar hanya overklaim berbicara, cepat ya Bep. Barang ini tinggal sikit nih. Hanya tinggal berapa puluh piece lagi. Produk kita ini jauh-jauh loh kita pesan dari luar negeri. Padahal sebenarnya maklun kita di Solo gitu. Ya itu no problem lah, namanya kita juga jualan ya. Ada saatnya, lepas dari cerita agama ya. Kalau cerita agama udah pasti salah dong berdusta. Tapi ini dusta yang seperti apa, kan gitu. Dusta yang bukan sampai membuat orang jadi mati dan terzolimin kan, supaya produk kita dibeli. Nah, soal overklaim persenan-persenan ini, aku harus berkata ya, yang kerja juga di PT itu manusia. Ya, kita juga meminta produk itu, nggak selamanya kita harus request berapa persen. Ada yang request, ada yang nggak. Cuma kadang-kadang kan kita suka produk A nih. Kita tinggal fotokopi tuh, kita kirim tuh inggir diannya. Kita harus buat seperti ini. Nah, dia kan ngasih sampel tuh sama kita. Kita pakai, kita nyaman. Berapa kali sampel, kita terakhirnya fik untuk membuat produk tersebut. Nah, soal berapa persennya itu, kadang-kadang ya kita nggak pedulikan juga. Yang penting kan PT dan maklun kita jelas nih, terlegalitas di, apa ya, resmi di negara Indonesia. Nah, soal berapa persennya, aku rasa tidak bisa memang konsisten. Karena Entox juga pernah merasakan tidak konsisten produk tersebut. Tapi setidaknya kan ada dia di situ kan, gitu. Soal berapa persennya itu hanya miskomunikasi kalau bagi Entox ya, gitu. Karena nggak selamanya juga ingrediennya yang tinggi, persennya yang tinggi baru mendapatkan hasil. Tidak kok, gitu. Karena respon kulit orang berbeda-beda. Ada justru yang dikasih tinggi makin nggak cocok. Tapi yang rendah saja jadi cocok, gitu. Karena ditunjang lagi dengan produk yang lain, ingredien yang lain, kan begitu. Nah, soal overklaim ini tidak membahayakan untuk kalian seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau merasa jadi lebih lambat ya, karena mungkin orang kan impiannya ini booster nih, gitu kan. 17 ribu kali. Berarti berapa kali pakai ada hasil nih, kan gitu ya. Kan itu menset customer. Tapi dengan ternyata tidak sesuai mungkin sedikit agak lebih lambat saja. Kan begitu. Tapi setidaknya membahayakan nggak ratu. Tidak bahaya. Tapi merasa, karena kita mintanya kan VIP nih. Tapi ternyata kita dikasih kamar yang, kamar yang ini. Kita minta kamar VIP, tapi ternyata kamar yang kita pakai bukan kamar VIP. Tapi kamar kelas saja, kan gitu ya. Kelas satu aja, bukan VIP-nya, kan gitu. Paling-paling kita sedikit agak kecewa. Kenapa ya, kan gitu. Tapi kalau ternyata harganya sama, misalnya ternyata kita minta VIP, kamar 17 juta. Ternyata kita dikasih kelas satu yang kamarnya cuma 10 juta. Mungkin kita bisa komplinkan, karena bedanya ternyata 7 jutaan. Tapi kalau di ingredient kan tidak seperti itu. Tidak seperti itu, kan. Kita beli itu kan harganya juga itu. Bahkan kadang-kadang sering dibanting harganya. Sering digebiarkan. Jadi entok rasa entok sebagai owner, bukan membela pala owner. Tapi berkata ya, itu hanya sekedar usaha kami untuk berbicara. Walaupun ada juga memang kita berbicara sesuai dengan yang dituliskan di ingredient produk. Itu yang kita bilang. Tapi ternyata di check lab tidak. Karena kalau entok harus jujur ya, Produksi yang kita lakukan itu, misalnya kita mau bikin satu HB ini. Itu kan bertong besar ya di PT. Nah, itu dengan adanya oksidasi. Banyaklah versi yang bisa tidak menyesuaikan. Yang pentingnya dia ada kan. Ada di situ kan. Jadi, fenomena dokter detektif, apalagi tambah kamu Steve ini, seolah-olah tidak kesesuaian ini, seolah-olah kami para owner itu busuk. Kami para owner itu pendusta tidak. Karena kita tidak bisa dong pantangi produk kita di situ non-stop di pabrik itu. Dan pabrik itu juga bekerja kan pasti ada oksidasi. Walaupun mungkin sudah terini ya, mesin-mesin sekarang sudah canggih. Tapi itulah. Itulah memang kalau entok ada ingredient yang tepat terlalu ada. Tapi banyak juga yang melenceng. Tapi dia pun tepat mungkin kedapat yang tepat. Tapi di kloter berikutnya belum tentu. Tidak bisa stabil. Karena yang kerja juga sistem itu kadang-kadang naik turun lah. Di komputer aja bisa hang. Apalagi cuma sistem yang seperti itu. Aku memang tidak pernah kontenin aku berkunjung ke PT kemana gitu. Karena memang aku tidak konten kreator yang begitu. Tapi kita paham dan mengerti gitu ya. Jadi akunya satu aja kalimat dia yang gak asik. Berhak marah, berhak gini. Enggak. Aku mengademkan rakyat Indonesia. Dengan tidak sesuainya ini. Persenan niacinamik di produk sama yang setelah di uji lab. Itu tidak berpengaruh di kulit kamu. Bukan berarti kamu jadi bahaya, jadi mati. Terjolimin tidak. Tidak. Yang penting ada kan. Ada kan. Soal tidak kekonsistenan ingrediens sama yang dilepkan. Itu sudah hal biasa. Sebenarnya semua produk rata-rata seperti itu. Mau siapapun penjualnya. Jadi cantik bareng-bareng. Selamat menikmati.